Intro Menjelang lebaran ini, pasti banyak yang merasa jengkel dan sambat. Kenapa? Mudik yang adanya hanya setahun sekali itu kok dilarang lagi? Mungkin jenengan, koncon jenengan, ada yang gundel. Kalau di berita itu, kan pemerintah ngakunya penanganan covid sudah baik, sudah bagus, kasusnya menurun terus. Lah begitu mau lebaran kok malah mudik dilarang? Padahal kemarin kan sudah ada yang disuntik vaksin, sampai dua kali loh. Lah terus apa sebenarnya faedahnya disuntik vaksin kalau pulang ke rumah saja dibatasi? Ada juga koncon jenengan, ya masya Allah galaknya minta ambun. Kalau nulis komentar di medsos, peraturan nopo kuih. Kalau yang dikhawatirkan kerumunan dan penularan, itu lah kenapa tempat wisata dibuka? Kenapa sekolah, kantor, pasar, mal, malayan, wisata, semuanya kok dibuka? Itu malah jelas-jelas sangat membahayakan dan semuanya penularan. Masa yang dilarang kok cuma mutik? Alah, begitulah kalau koncon jenengan itu grundel dan cenderung misuh. Wono si ngomong BLGDS, kampret, cebong, macem-macem pokoknya. Nah gitu, sekarang sebelum saya cerita, mencurin. Kalau koncon jenengan, lebih serupun. Nah, kalau sudah minum gitu kan, biar padang pikirannya. Enak diajak ngomong, enak diajak remukan. Jadi begini, Seng larang mudik kiyosobok. Mudik itu boleh. Silahkan, monggok. Ajak anak, istri, saudara, atau siapapun untuk mudik. Tapi, mudiknya virtual saja. Hiling-hilingen, virtual saja. Seperti tahun lalu, saya masih ingat betul bagaimana rasanya meminta panjenengan semua untuk tidak mudik pada tahun lalu. Betapa susahnya kondisi kita di masa-masa awal pandemi. Terima kasih.